Intro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung pengembangan ekonomi di Kolaka Utara melalui ekspor kakao fermentasi ke mancanegara sebanyak 220 ton ke beberapa negara di Asia Penjabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Pudi Revianto secara resmi melepas ekspor kakao fermentasi hasil produksi pengusaha Kolaka Utara yang mendapatkan pimpinan dari pemerintah daerah setempat Pelepasan ekspor kakao fermentasi tersebut dilakukan di Jalan Baipas Kejamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Rabu Pagi Pemprov Sultra aktif mendorong dan memberikan dukungan penuh untuk pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor kakao ke mancanegara Alhamdulillah, pada hari ini Jalan Barangka melepas ekspor komoditi kakao fermentasi ke berbagai belahan dunia Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara Ismail Mustafa Ekspor kakao ini merupakan kelanjutan dari beberapa ekspor yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya Hingga saat ini telah diekspor sebanyak 220 ton kakao fermentasi ke luar negeri Pelepasan ekspor kali ini adalah pelepasannya ke 19 kali Pertama kali mereka melepaskan ekspor itu di bulan Juli 2022 Setiap bulan rata-rata dikirim 17 ton ke daerah tujuan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melakukan terobosan guna mengembangkan perekonomian Salah satunya menggandeng pengusaha lokal untuk bersama-sama menjalankan usaha ekspor kakao fermentasi Dari Kolaka Utara, Febrona Tameng, AI News memberitakan